Kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 juga dapat diungkapkan dengan menu makanan. Di Sukabumi, sebuah resto-kafe menyajikan hidangan serba merah putih untuk mengingatkan warga akan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kecintaan terhadap tanah air dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan sebuah resto dan kafe yang berada di Jalan Brawijaya, Kota Sukabumi yang menyajikan hidangan serba merah putih. Dari minuman merah putih yang terbuat dari stroberi dan krim susu hingga nasi bakar merah putih dengan isian ikan di dalamnya. Selain untuk memanjakan pecinta kuliner, juga untuk mengingatkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Harga yang ditawarkan pun bervariasi dan ramah di kantong. Mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Banyak juga, jadi memang banyak yang orang mencari keunikan-keunikan pada nari hak, takat kegebasan khusus. Biasanya mencari sesuatu yang menarik, beda. Kemudian jadi sesuatu kenangan bagi ini semua. Pengunjung pun terkesan dengan menu baru yang disuguhkan resto ini. Sama ikan, terus juga ada sate, jadi itu tambah kombinasinya lebih konkret. Terus warnanya juga udah kayak menjara cekat, merah putih gitu ya, unik gitu. Terus porsinya pas. Tak hanya jus dan nasi bakar merah putih yang ditawarkan di resto dan kafe ini, menu lainnya seperti kue keju merah putih, tumpeng dan nasi uduk merah putih, serta berbagai varian minuman merah putih juga tersedia. Menu serba merah putih ini bisa Anda nikmati bersama keluarga atau teman pada momen kemerdekaan Republik Indonesia hingga akhir bulan Agustus mendatang. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.